PEMBICARA 1 Setidaknya, dalam kurun waktu 20 tahun, orangutan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya. Mereka dilukai dan bahkan dibunuh oleh para petani dan pemilik lahan. Di tahun 2011 saja, Sentra Orangutan Protection atau COP menemukan belasan orangutan dalam keadaan teranihaya oleh warga. Kondisinya dalam keadaan mengenaskan, dengan tubuh penuh luka, memar, dan bekas siraman air panas. Setelah dibebaskan, orangutan ini pun segera ditangani tim dokter dari Borneo Orangutan Survival, Kutai Ketanegara. Ya, dengan adanya video yang beredar sekarang ini, kemungkinan masih ada ya pembantuan orangutan. Misal pun tidak berada di tempat di Moragama, tetapi mungkin masih banyak kantong-kantong yang merupakan terjadi pembantuan orangutan. Masalah lain adalah perdagangan ilegal orangutan yang dilakukan oknum tak bertahun jawab. Berdasarkan data WWF, tidak ingatlah terjadi pengiriman orangutan ke Taiwan sebanyak seribu ekor. Selakanya, untuk setiap orangutan yang tiba di Taiwan, maka ada tiga hingga lima hewan lain yang mati dalam prosesnya. Sebagai satu endemik nusantara, orangutan tergolong hewan dilindungi, apalagi jumlah populasinya terus menyusun. Di Borneo, populasi orangutan kini hanya tiga lima puluh lima ribu ekor saja. Sementara di Sumatera, diperkirakan enam ribu lima ratus ekor. Dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menindak para pemburu dan pelaku pembantaian orangutan. Jika tidak, hewan ini akan menjadi sejarah. Selain itu, ketersediaan hutan sebagai habitat asli mereka juga harus dipertahankan. Jangan sampai dikalahkan demi kepentingan sepihak para pengusaha yang mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan lingkungan. Tim Liputan Trans 7